Petambak di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu gagal melakukan panen ikan bandeng akibat musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang menjadi kendala utama, di mana ikan bandeng yang membutuhkan perawatan ekstra dan membuat banyak ikan bandeng mati. Minimnya ikan bandeng yang berhasil dipanen berdampak pada harga jual ikan bandeng yang relatif tinggi, lantaran permintaan pasar yang tinggi. Petambak menyebut jika saat ini untuk bandeng berbobot 4-5 kg mampu dijual dengan harga 12.000 rupiah, dari harga normal 7.000 rupiah. Menurut petambak bandeng, Witono, perawatan saat musim kemarau tidaklah seperti hari-hari biasanya. Selain air yang sering surut, ikan bandeng membutuhkan pakan yang lebih banyak untuk menunjang pertumbuhannya. Akibat sulitnya perawatan ikan bandeng pada musim kemarau, banyak petambak merasakan gagal panen. Menurutnya, untuk mencukupi permintaan pasar, pengepul akan memasuk ikan bandeng dari daerah lain. Untuk ikan bandeng itu harganya melonjak karena permintaan banyak tapi setok tidak ada. Karena gagal panen? Karena gagal panen. Dari berapa menjadi berapa, Pak? Dari harga 17.000 sampai 25.000. Sementara ini bagaimana, Pak? Untuk memenuhi permintaan pasar ini, Pak? Dari petambak ini. Ya, untuk permintaan pasar biasanya itu untuk pengepul, itu habis dari wilayah lain. Melihat kondisi yang semakin sulit, Witono hanya bisa mengawasi tambaknya supaya kondisi ikan bandengnya tetap dalam kondisi baik meskipun air tidak bisa pasang. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, mengaporkan.